Kejahasaan Negeri Kabupaten Sukabumi memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak pidana kejahatan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau INKRAH. Barang bukti dari 85 perkara tersebut mayoritas didominasi oleh kasus narkotika yakni sebanyak 55 perkara. Berbagai barang bukti yang disita dari hasil tindak pidana kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut berasal dari 85 perkara. Sejak periode Januari 2019, barang bukti yang dimusnahkan tersebut yakni narkotika jenis sabu-sabu seberat 400,6 gram, 26 kilogram ganja kering, 2 jarigen minuman beralkohol jenis siu. Sejumlah barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan digiling. Dari 85 perkara yang ditangani kejari Kabupaten Sukabumi, mayoritas didominasi oleh perkara narkotika yakni sebanyak 55 perkara. Dan yang paling banyak adalah kasus sabu-sabu. Selama periode tersebut kasus narkotika meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. 2015 sekarang yang sedang meningkat-meningkatnya kasus narkotika. Jenis sabu terutama. Sabu dan ganja tapi yang paling banyak sekarang jenis sabu. Itu sampai berapa kasus Pak? Kalau boleh tahu, ratusan? Lumayan banyak untuk di... Enggak perkaranya. Ini Januari sampai dengan Agustus 2019 ada 55 perkara narkotika? 55 perkara. 55 ini cukup banyak ini. Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan tersebut dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan dihadiri oleh perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi.